Oke, teman-teman semuanya, di depan kita saat ini sudah ada sosok yang sangat luar biasa sekali Bapak Menteri Pariwesata dan juga Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno Nah, malam hari ini tema kita adalah kita mau ngobrolin tentang Ekonomi Kreatif untuk Kemerdekaan Finansial Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya Saya coba invite beliau Selamat malam Pak Sandiaga Uno Selamat malam Helen, apa kabar? Selamat malam Pak Sandiaga, maaf, boleh izin untuk kameranya agak turun sedikit Pak? Sehingga Bapak bisa kelihatan lebih jelas Iya, lagi dikit lagi Pak, dikit lagi, sedikit Oke Oke Ya, perfect Terima kasih Pak Sandiaga Uno yang sudah meluangkan waktu ya Pak Sharing-sharing dengan teman-teman investor malam hari ini Sehat selalu ya Pak ya Sehat Helen dan terima kasih sudah ngundang di acara keren banget Dan ada, wow, hampir 3.700 yang gabung di sini Keren, keren Saya deg-degan ini Oke, teman-teman semuanya Di depan kita saat ini sudah ada sosok yang sangat luar biasa sekali Bapak Menteri Pariwesata dan juga Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno Nah, malam hari ini tema kita adalah kita mau ngobrolin tentang Ekonomi Kreatif untuk Kemerdekaan Finansial Nah, Pak Sandiaga Uno Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih Nanya-nanya tentang mungkin perjalanan Pak Sandiaga Uno juga Waktu dulu membangun karir sebagai seorang entrepreneur Tapi sebelumnya kita mau ngobrolin dulu nih Pak Tentang Ekonomi Kreatif Banyak teman-teman yang masih belum paham nih Pak Ekonomi Kreatif itu meliputi apa aja sih Pak Sandiaga? Oke, thank you Ellen dan teman-teman Yang sudah gabung di acaranya talk show Ellen May Pertama-tama selamat hari raya kemerdekaan besok Semoga kita tambah semangat, merdeka Dan bisa keluar dari tantangan yang dipicu oleh pandemi dan sulitnya ekonomi Jadi Ekonomi Kreatif ini adalah meliputi 17 subsektor Dan sudah melalui undang-undang Ditetapkan 2019 itu Subsektor ini dikelola dan dibina oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dimana ada 17 subsektor itu Top 3 yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan kontribusi ekonomi itu adalah kuliner Fashion dan kria Jadi itu yang 3 teratas itu kuliner Yang kedua itu adalah fashion Untuk busana Dan selanjutnya kria Mereka bertiga ini 3 subsektor ini ada kontribusinya hampir mencapai 70% Tapi ada lagi Subsektor-subsektor lain yang secara cepat sekarang Beranjak naik Dari segi kontribusinya terhadap ekonomi dan lapangan kerja Yaitu sektor aplikasi Dan sektor gaming Atau pengembangan permainan Jadi seperti aplikasi teknologi Kayak Gojek Kayak Tokopedia Itu juga masuk di sektor aplikasi Dan mereka nanti gabung Dan Alan May akan lihat bahwa gabungan ini Dalam hitungan mungkin Nggak lama lagi akan menjadi the highest market cap Setelah aplikasi Gaming Gaming juga ini lagi growing very fast Dan television and radio Televisi and radio juga di tengah-tengah pandemi Banyak yang dulu bilang sunset industry Sekarang malah booming And like crazy karena ada streaming Dan ini TV dan OTT juga salah satu subsektor yang Sekarang bisa dibilang sebagai pandemic winner Dan ada lagi subsektor lain seperti design, arsitektur, animasi Dan beberapa sektor lainnya Yang akhirnya menjadi 17 subsektor yang ada di bawah ekonomi kreatif Terima kasih banyak Pak Menteri Jadi sebelum saya lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya Selamat memperingati hari kemerdekaan Indonesia Besok teman-teman semuanya Semoga semangat kemerdekaan ini juga bisa Membuat kita semakin semangat Setelah melewati pandemi ini dengan lebih baik lagi Oke Pak Menteri Saya mau nanya nih Pak Jadi gimana sih caranya Teman-teman semuanya ini Bisa merdeka finansial Dengan melakukan ekonomi kreatif Mungkin melakukan pivoting Dimana bisnis teman-teman saat ini tuh Banyak yang mereka sedang terkendala Karena pandemi Dan sepertinya ekonomi kreatif Tadi sudah disampaikan Pak Menteri juga Bahwa beberapa bidang itu Justru malah diuntungkan pada masa pandemi ini Mungkin gimana arahan dari Pak Menteri Supaya bisa mereka memperbaiki finansialnya Bisa merdeka finansial Dengan ekonomi kreatif ini Jadi ekonomi kreatif Ini kan kalau kita lihat Mereka akan sangat tergantung dengan digitalisasi Dan bagaimana mereka bertransisi Masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital Jadi kalau kita lihat tadi Pertanyaannya kan merdeka finansial Nah kalau merdeka finansial ini Kita mesti ngerti dulu Ekonomi kreatif itu Mana aja nih yang Paling Besar dampaknya Kalau kita lihat kuliner Kalau kita mau merdeka finansial Kita bisnis kuliner Kita pasti semuanya suka makan Suka ngemil Bisnis kuliner Tapi mendapatkan suntikan Akselerasi dari digitalisasi Itu kemungkinan Akan menjadi Memerdekaan kita secara finansial Bukan lagi kita mencari lapangan kerja Tapi kita yang menciptakan lapangan kerja Dan pada satu saat Kalau usaha kita maju Kita bukan lagi Mengejar uang Tapi uang yang mengejar kita Jadi kalau kita lihat Tadi tiga sektor ini Terus berkembang Dan menjadi andalan Sektor-sektor lain Tadi saya sudah menyampaikan Merdeka finansial Kalau kita invest Di perusahaan-perusahaan yang tadi Aplikasi Gaming Maupun Yang berkaitan dengan media TV, radio, dan OTT streaming It's actually also Looking very very strong Nah itu bisa Memerdekakan kita secara finansial Nah Ekonomi kreatif ini juga Ragamnya Cukup banyak ya Seperti arsitektur Gimanapun juga Kalau kita ingin Masuk ke dalam Industri 4.0 Dengan teknologi Arsitektur juga bisa Memerdekakan kita secara finansial Design interior Ini orang tadinya hobi Tapi ini sekarang Dengan adanya booming Post-pandemi di Amerika Permintaan terhadap Jasa design interior itu Meningkat secara Drastis Design komunikasi visual Design product Film, animasi, dan video Fotografi Ini juga kalau kita Mau merdeka secara Financial Menekuni fotografi Apalagi dengan adanya Instagram Dengan adanya TikTok Dibutuhkan Teknik fotografi Yang baik Selain itu Juga kita lihat Adalah Berkaitan dengan Periklanan Dan penerbitan Tetap aja Di tengah-tengah Revolusi industri 4.0 Periklanan Akan Sangat meningkat Secara tajam Tadi saya sudah Mention Televisi dan radio Dan terakhir Seni pertunjukan Dan seni rupa Ini juga Kadang-kadang Mereka bilang Oh ini sunset industry Enggak juga Kemarin Saya ikutan Untuk Melaunching This is Indonesia Sama Atta Halilintar Sekarang Number one Tropic Di Number one Trending Di YouTube Indonesia Dan worldwide Udah number 20 Berarti Kalau kita bisa Seni kita kemas Pertunjukan itu Dalam bentuk Digitalisasi Dan seni rupa Ini juga Menjadi Bagian daripada Digital gallery Ini Luar biasa Dan benang merah Yang menyatukan 17 subsektor ini Adalah Digitalisasi Jadi menurut saya Merdeka secara Financial itu Memastikan Kita Masuk ke dalam Ecosystem Ekonomi Digital Nah saya melihat Ada dua Sisinya You become An entrepreneur Yourself Atau you become You become An investor That manage Investments Di dalam 17 subsektor ini Saya selalu bilang Bahwa Silahkan Memilih Saya waktu dulu Karena Keunggulan saya Di Pengetahuan saya Banyaknya di Keuangan dan investasi Saya fokus Di keuangan dan investasi Dan Pola Kewirausahaan saya Berangkat dari Keuangan dan investasi Jika saya Jika saya ingin Masuk ke dalam Misalnya Sektor seperti Pertambangan Tadi Alan bilang Batu bara Atau Pertambangan Emas Saya mencari Mitra yang Memang Memiliki Kemampuan yang Mumpuni Mengelola investasi Dengan Kemampuan operasional Dan management Yang kuat Oke Menarik sekali ya Pak ya Terakhir tema Tentang Ekonomi digital Ini banyak sekali Dibahas Dan juga Sempat menjadi High trending topic Di kalangan Teman-teman Investor Pasar modal Nah mungkin Karena malam hari ini Kita mau Lebih banyak belajar Dari sisi personal Dari Pak Menteri Sandiaga Uno Teman-teman Bicara tentang Ekosistem ekonomi digital Saya sangat Tadi sangat Inspired sekali Dengan apa yang Dikatakan oleh Pak Menteri Dimana Pak Sandiaga Uno Mengatakan bahwa Pola Kewirausahaan beliau Berangkat dari Keuangan Dan juga Investasi Ada pilihannya Dimana kita bisa Mendapatkan manfaat Dengan melaksanakan Ekonomi Digital ini sendiri Atau kita Berinvestasi Di perusahaan tersebut Nah lebih detailnya Tentang hal itu Teman-teman Mungkin kita akan Bahas pada Seminar Zoom Tanggal 21 Agustus Dan acara ini Gratis Buat teman-teman semuanya Langsung aja Ke mtread.id Daris miring S.O.D.V Pasukan Kodenya Merdeka Merdeka Jadi nanti ada Pak Sandiaga Uno Juga Teman-teman Sementara Untuk komen di sini Saya ilangin dulu Untuk notenya Nanti kita akan Tampilkan lagi Dan saya mau nanya Lagi nih Yang berikutnya Untuk Pak Menteri Mungkin pertanyaan kita Agak di luar list Sedikit ya Pak Karena beberapa Saya kembangkan Dari ini Diskusi Nah Pak Menteri Saya mau nanya nih Pak Kira-kira Saya akan menjadi Usaha Kualitas Ekonomi bangsa Yang kedua Yang kedua Pemerintah itu Toolsnya adalah Anggaran Nah anggaran kita ini Sekarang sangat Tersedot oleh COVID Jadi hampir semua Anggaran kita Tadi Presiden Baru saja Menyampaikan Rancangan APBN Tahun depan ini Bisa dilihat Significant proportion itu Di penanggulangan COVID-19 Mau vaksin Testing tracing Treatment Dan lain sebagainya Jadi Kita sadar Bahwa pemerintah itu Memang Gak memiliki Banyak anggaran Tapi yang punya Anggaran besar itu Adalah Dunia usaha Para investor Masyarakat Secara luas Jadi kita harus Bisa Mendorong Public private partnership Dengan anggaran Yang minimal Yang kita miliki Kita bisa mendorong Satu Gerakan Yang Akan Steamroll Dari Ekonomi kreatif Ini sendiri Kedepan Kita Alhamdulillah Jakarta ini Sekarang Ekosistem nomor dua Di dunia Dari segi Startup Dari startup Yang Dipantau Kita hanya nomor dua Kalah dari Mumbai Nah berarti Jakarta ini Punya peluang Untuk ke depan Nah setelah Anggaran kita ini Yang tools ketiga Yang gak kalah Pentingnya adalah Kehadiran Kenapa saya malam ini Mau ngobrol sama Alan Karena saya pengen Alan dan 3000 lebih Yang view ini Yang lagi view live Kita ini Merasa bahwa Pemerintah Hadir gitu Oh The government is present Dan the government itu Nggak Ngerecokin Nggak bikin regulasi Yang Memusingkan Nggak bikin ribet Nggak bikin ruwet Nggak bikin mumet Tapi justru membantu Dengan fasilitasi Nah Dari situ Kita langsung Petain Apa yang bisa kita Lakukan Bersama-sama dengan Para pelaku dunia Usaha Institusi pendidikan Dan sebagainya Pertama adalah Pelatihan You need to Onboard Para pelaku Ekonomi kreatif ini Untuk masuk ke Ekonomi digital Dengan pelatihan They have To have the right Upskilling Dan reskilling Yang kedua Adalah pendampingan Kita mesti Memastikan mereka Didampingi Oleh para pengusaha-pengusaha Yang lebih Exist Lebih pengalaman Lebih Punya track record Setelah pendampingan Inkubasi Ketiga Kita mudahkan Perikinannya Kita beri akses Kepada pemasaran Setelah itu Kita siapkan Pelaporan keuangannya Baru kita berikan Akses terhadap Pembiayaannya Saya yakin Kemarin Lihat dari Beberapa Data Yang saya terima Ada satu lagi Ekonomi kreatif ini Yang masuk Menjadi unicorn Yaitu Bli-Bli Dan ada satu lagi EduTech Yang juga Menggunakan aplikasi Bagian daripada Bagian dari ekosistem Ekonomi digital kita Ruang guru Dan beberapa Perusahaan-perusahaan lain Ini udah Mendekati Taraf Unicorn Juga yang ada Di health tech Jadi ekonomi digital ini Walaupun di health Tapi begitu ada Aplikasinya Jadi Bagian daripada kita Untuk ikut Memfasilitasi Jadi Saya semangat banget Pemerintah punya Peluang Untuk Terus Mendorong Dan Tadi yang saya bilang Bahwa Saya 2-3 tahun yang lalu Sudah memprediksi Bahwa perusahaan-perusahaan yang besar Kayak Exxon Kayak PetroChina Itu gak akan lama Menempati Tangga-tangga Perusahaan terbesar di dunia Bank-bank itu juga Selama mereka gak melakukan Transformasi Sebentar lagi Akan tergantikan oleh Perusahaan-perusahaan Berbasis teknologi Dan perusahaan-perusahaan ini Perusahaan Ekonomi kreatif Menarik sekali Menarik sekali Teman-teman Semuanya Malam hari ini Sekali lagi Kita sedang Berbicara dengan Pak Sandiaga Uno Menteri Pari Visata Dan Ekonomi Kreatif Mohon maaf sebelumnya Pak Sandiaga Uno Teman-teman kita Ini dari follower saya Ini Sebagian besar dari mereka Adalah Pecinta Investasi Di pasar modal Pecinta Investasi Saham Jadi Saya mohon izin Untuk sedikit Mentranslate Tadi Apa yang Pak Sandiaga Uno Pesankan buat teman-teman semuanya Teman-teman yang Di investor saham Tadi sebenarnya Pak Sandiaga Uno Pak Menteri Ada menyebut beberapa Sektor yang cukup menarik Yang pertama adalah Sektor digital Gaming Kemudian Media Kemudian Kalau saya gak salah juga Mohon dikoreksi Pak Jika ada yang salah Sektor telekomunikasi Terus kemudian Digital juga Digital banking Di sini Dan kemudian Di situ juga disebutkan Tadi Ada EduTech Seperti Ruangguru Beli-beli Dan Sepertinya Kedepan juga akan Ada rencana IPO dari Beberapa unicorn Di Indonesia Yang pastinya akan Menambah kapitalisasi Di pasar modal Indonesia Tentang hal itu Teman-teman Kita akan bahas Lebih detail Pada tanggal 21 nanti Saya kasih tahu Cara gampang Ikut Acara ini Sebenarnya Tinggal download Aplikasi M-Trade aja sih Tinggal download Aplikasi M-Trade Nanti tanggal 21 Kita akan Kasih Reminder Buat teman-teman Semuanya Bisa juga Ke m-Trade.id Garis birik SODV Masukkan kode Merdeka Jadi dua cara Itu bisa Nanti Kita akan belajar Lebih lanjut Dengan Pak Menteri Pariwisata Dan ekonomi kreatif Pak Sandiaga Uno Pertanyaan berikutnya Pak Menteri Saya ini Sangat mengagumi Sosok seorang Sandiaga Uno Dari dulu Jadi sekarang Saya ini Sangat senang sekali Bisa interview Bapak Dan deg-degan Jadi Saya mengagumi Sosok Pak Sandiaga Uno Ini sebagai seorang Serial entrepreneur Yang sangat luar biasa Nah Sebelum kita Ngobrol secara Khusus mungkin ya Nanti ada yang Saya tanyakan Tentang Saratoga Tentang Saratoga Tapi saya pengen Tahu Pak Sandi Awalnya tuh Gimana sih Perjalanan Pak Sandi Yang tadi dari Nol Hingga menjadi Merdeka Finansial Mungkin boleh Diceritakan Pak Menteri Justru Merdeka Finansial Itu adalah Salah satu Jadi saya tuh Nggak pernah Bermimpi Untuk menjadi Entrepreneur Saya dulu Profesional Dan saya pernah Kerja di Dealing Room Tapi ngomong-ngomong M-Treat ini Juga masuk Ekonomi Kreatif loh Karena kalian Aplikasi Jadi Itu yang saya Mau bilang Terima kasih Karena kalian Aplikasi Dan kita Doain kalian Bisa Nyaingin Robin Hood Mudah-mudahan Lebih sukses Lebih kekinian Dan lebih Ada Kearifan Lokalnya Dan ada Keindonesiaannya Dan Saya doakan M-Trade Pada satu saat Juga Karena Robin Hood Baru IPO Kemarin Kita ikut Kita mau support terus Pasar modal Indonesia Pak Iya Terima kasih Jadi Awalnya itu Saya Nggak pernah Bermimpi Menjadi Entrepreneur Sarah Toga Itu juga Boroh-boroh Kepikir Saya waktu itu Setelah di PHK Karena kan ada Krisis tahun 97 Dan Di Krisis 97 Itu Hampir Semua perusahaan Itu Collapse Dan saya Mengambil Langkah Mulai Satu usaha Di bidang Keuangan Dan Akhirnya Setelah berjalan Ada satu perusahaan Yang saya Sama-sama Dengan Pak Rosan Waktu itu Dirikan Terus Saya ketemu Sama Pak Edwin Surajaya Dan Disitu Terbukalah Satu peluang Saya ingat Banget Waktu itu Kan saya Bisnisnya Konsultan Keuangan Dia bilang You will be Okay Sebagai seorang Konsultan Tapi You will not Get Equity Yang Waktu itu Disebut Sebagai Apa Namanya Equity Return Kalau Tidak Mengambil Posisi Sebagai Seorang Investor Dan Waktu itu Ide Sebetulnya Awalnya Karena Saya sudah Mulai Mapan Bisnisnya Di konsultan Waktu itu Ada Beberapa Klien Ya Alhamdulillah lah Seperti Investment Banking Deal From deal To deal Deal To deal Deal To deal Nah Tapi Konsep Private Equity Yang kita Waktu itu Mau kembangkan Adalah Bagaimana Menarik Investasi Untuk Masuk ke Indonesia Yang saat itu Sedang Berjuang Keluar Dari Krisis Dan Ya Jatuh Bangun juga Karena Susah Meyakinkan Investor Dan Ternyata Yang Menjadi Titik Awal Merdeka Finansial Itu adalah Begitu Kita Bukan lagi Fokus Kepada Finansialnya Tapi Fokus Kepada Yang kita Bisa Berikan Manfaat Kepada Bangsa Dan Negara Jadi Ini Yang Saya ingat Flashback Bahwa Pada Satu Titik Kita Sudah Pertaruhkan Semuanya Karena Kita Ingin Indonesia Keluar Dari Krisis Waktu Itu Tahun 97 98 Kita Berikan Yang Terbaik Kita Miliki Malah Saat Waktu Kita Tidak Mikirin Finansialnya Justru Akhirnya Kita Bisa Mendapatkan Kemerdekaan Secara Finansial Jadi Finansial Itu Jangan Dijadikan Target Tapi Purpose Yang Harus Kita Menjadi Target Apa What is Your Sense of Purpose Kalau Kita Mau Investasi Juga Purpose Apa Apakah Purpose Kita Mau Create 25% IRR Saya Juga Tidak Pernah Mikir Dalam 20 Tahun Saya Aktif Berinvestasi Untuk Punya Track Record Setelah Saya Exit Di 2016 Bisa Maintain Angka 25% IRR Itu Juga Tidak Kepikir Tapi Saya Berpikir Bahwa How Do I Produce The Best Performance To Benefit The Country Karena Saya Belajar Dari Om William Om William Waktu Itu Bilang To Be Asset Of The Nation Jadi Dia Tidak Pernah Bilang Astra Itu Bakal Menjadi Perusahaan Terbesar Di Indonesia Dengan 180 Ribu Tapi Dia Ingin Menjadi Asset Bangsa Nah Mindset Seperti Ini When you do Investing Itu Yang Akan Membawa Kalian Ke Kemerdekaan Secara Financial Menarik Sekali Jadi Mindset Orang Yang Luar Biasa Memang Mindset Sangat Luar Biasa Sekali Jangan Fokus Pada Target Finansialnya Tapi Fokus Pada Purpose Di Dalam Kita Bekerja Dan Juga Dalam Berinvestasi Mungkin Sedikit Pak Nyambung Ke Teman Teman Yang Lain Banyak Sekali Yang Punya Target Nih Pak Terutama Teman Teman Gen Z Millennials Target Umur 25 Harus Punya Uang Sekian Target Umur Sekian Harus Punya Uang Sekian Kok Kayaknya Stress Gitu Ya Ternyata Ya Teman Teman Jadi Pak Sandiaga Uno Pak Menteri Yang Sangat Luar Biasa Luar Biasa Sekali Mengatakan Bahwa Fokus Kita Jangan Pada Uangnya Tapi Terinspirasi Juga Dengan Pak William Suryajaya Pendiri Astra Internasional Saya Sempat Baca Buku Beliau Biografi Beliau Dan Memang Disitu Disebutkan Bahwa Untuk Menjadi Aset Negara Salah Satu Hal Yang Saya Pelajari Dari Beliau Adalah Sepak Terjang Di Dalam Mengambil Risiko Sangat Berani Di Dalam Mengambil Satu Kebijakan Bisnis Maupun Investasi Yang Terbilang Cukup Berisiko Tapi Ada Yang Gagal Ada Yang Juga Berhasil Beliau Hidupnya Naik Turun Luar Biasa Dan Disini Saya Juga Tahu Dan Tadi Sempat Mendengar Pak Menteri Sempat Dulu Ketika Masih Entertainer Berbisnis Dekat Dengan Keluarga Beliau Nah Dari Pak Menteri Sendiri Pak Sandiaga Uno Mungkin Bisa Sharing Pak Dari Pengalaman Pak Sandiaga Uno Baik Dari Keluarga Pak William Suryajaya Ataupun Dari Pengalaman Hidup Pak Sandiaga Uno Tentang Bagaimana Kita Mengambil Risiko Yang Terukur Gimana Caranya Teman-teman Ini Kapan Boleh Berani Kapan Boleh Ambil Risiko Kapan Harus Ngerim Oke Pengalaman Saya Karena Saya Pernah Kehilangan 99% Plus Dari Network Saya Saya Waktu Krisis Tahun 97 Itu Sama Seperti Anak-anak Muda Di Jaman Saya Waktu Itu Umur 25 Saya Harus Punya Uang Segini Dan Pada Saat Umur 27 Waktu Itu Saya Merasa Ada Di Titik Yang Cukup Baik Untuk Anak-anak Usia 27 Saya Sudah VP Sudah Dapat Gaji Yang Lumayan Kalau Waktu Itu Dibilang Adalah Six Digit Salaries Dulu Itu Kalau Six Digit Salaries Atau Six Digit Compensation Itu Sudah Masuk Ke Pencapaian Yang Sangat Bagus Dan Belum Dapat Fringe Benefit Dan Lain Sebagainya Tapi Begitu Krisis Menghampiri Kita Dan Kita Enggak Pernah Predisi Boom You Will Lose That Entirely Dan Malah Saya Berhutang Karena Pada Saat Itu Mortgage Terus Ada Utang Credit Utang Cicilan Mobil Dan Lain Sebagainya Jadi Belajar Dari Sana Dan Juga Ngomong Sama Pak William Saya Beruntung Karena Pak William Menyediakan Waktu Sebulan Dua Kali Makan Siang Dan Memberikan Semacam Impromptu Kuliah Lagi Makan Siang Gitu Dan Kita Mendengar Konsep Konsep Dia Dia Nggak Ada Papan Tulis Terus Ngejelasin Tapi Pemikiran Pemikiran Dan Pengalaman Pengalaman Dia Dalam Berbisnis Dan Ternyata Bahwa Kita Untuk Membangun Sesuatu Itu Harus Konsepnya Dia Itu Adalah Bahwa Kita Harus Memberikan Kepuasan Kepada Kepada Investor Kita Kepada Lingkungan Sekitar Kita Jadi Kebermanfaatan Itu Yang Terpenting Apa Manfaat Kita Yang Bisa Dirasakan Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Ingat Banget Waktu itu Dikenalin Sama Beberapa Jadi Pak William Itu Senangnya Ngeliat Anak-anak Muda Terus Dikasih Saham Eh Kamu Ide Apa Yaudah Kamu Yang Ngejalanin Konsepnya Dia Selalu Pareto 80-20 80 itu Dia Ngediain Uangnya Dari Dari Hasilnya 80-20 Rule Jadi Pemodal Itu Mendapatkan 80 Pengelola Mendapatkan 20 Nah Dari Program-program Itulah Lahirlah Tadi Rahman Beni Subianto Boy Tohir Dan Banyak Termasuk Jerry Yang Baru Saja Masuk Kedalam Didikannya Mereka Itu Satu Batch Sama Saya Semuanya Saya Lihat Wah Ternyata Dia punya Visi Yang Sangat Ya Boleh Dibilang Way Ahead Of His Time Konsep Dia Untuk Memberdayakan Terus Pada Saat Ada Satu Bisnis Kan Nggak Semua Bisnis Sukses Terus Ada Satu Bisnis Yang Jebol Si Yang 20% Itu Kan Pusing Kan Si Pengelola Itu Mesti Merestrukturisasi Segala Macem Dan Akhirnya Pada Satu Saat Dia Mengambil Ali Dan Dia Membail Out Saya Tanya Kenapa Mesti Di Bail Out Usaha Itu Kan Si Om Nggak Perlu Menyelamatkan Mereka Dia Bilang Salah Kamu Ini Anak Anak Muda Yang Berprestasi Kalau Dia Nggak Bisa Menyelesaikan Permasalahannya Dia Nggak Akan Bisa Memulai Bisnis Yang Baru Jadi Harus Disesaikan Saya Yang Tanggung Jawab Dan Dari Kejadian Itu Banyak Sekali Dimana Orang-orang Yang diselamatkan Om William Itu Memulai Bisnis Lagi Dan Setelah Memulai Bisnis Lagi Sukses Dan Keuntungannya Jauh Lebih Berlipat Dari Apa Yang Ditutupi Oleh Om William Jadi Jadi Konsep Venture 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 Itu Mulanya Dia Juga Jadi Dia Venture Dia Invest Di Orang Dan Kalau Rugi Ya Sudah Namanya Juga Dari Sepuluh Investasi Mungkin Empat Yang Sukses Empat Biasa Biasa Dua Yang Harus Rugi Nah Itu Konsep Yang Kami Bawa Di Saratoga Waktu Itu Nah Tapi He's One Of Special Menurut Saya Jarang Sekali Saya Menemukan Tokoh Sekelas William Suryajaya Mungkin Sekarang Lebih Banyak Karena Saya Udah Banyak Di Pemerintahan Saya Gak Gak Banyak Ketemu Pebisnis Tapi Sosok Beliau Ini Yang Luar Biasa Dan Kalau Follower Alan Belum Baca Man Of Honor Itu Bukunya Saya Sangat Rekomen Baca Buku Itu Dan Menemukan Satu Sense Of Purpose Satu Semangat Berwira Usaha Untuk Menyelesaikan Solusi Solusi Dan Ada Episode Episode Yang sangat Menyentuh Bahwa Bisnis Itu Adalah Kepercayaan Bisnis Itu Adalah Amanah Bisnis Itu Adalah Reputasi Never Ever Betray Your Investors Betray Your Stakeholders Karena People Put it In your Track record Kalau kita Nggak Jujur Kalau kita Track record Negatif Mungkin Sekali Dua Kali Kita Lolos Tapi Kita Sudah Tahu Pemain Pasar Modal Capital Market Yang Terus Menerus Melakukan Itu Akhirnya Akhirnya Pasti Tergelincir Jadi Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Teman-teman Followernya Alan Keep Your Faith On The Indonesian Economy Hati-hati Your Portfolio Sekarang Ada Great Shift Menuju Tiga Unstoppable Trend Yang Saya Selalu Bilang First Is Digitalization I Think 40% Of Your Portfolio Should Have Digital Content Disitu Tapi Ada Dua Unstoppable Trend Yang Emerging Very Very Fast Satu Adalah Healthcare Sustainability Ini Cepat Sekali Dan Kita Tiba-tiba Nanti 2030 Electric Vehicle Sudah Roaming The Streets Of Jakarta Kita Sudah Pakai Grid Yang Smart Terus Kita Sudah Energi Baru Terbarukannya Lebih Tinggi Dari Segi Energy Mix Dan Ini Akan Booming Like Hell Dan Akan Ada Deregulasi Yang Menurut Saya Mudah-mudahan Trajectory Yang Dibangun oleh Pemerintah Presiden Jokowi Ini Akan Ada Continuity Dan Kalau Misalnya Ada Continuity Yang Very Very Optimistic Bahwa Kita Bisa Mencapai Target Kita Dan Indeks Sekarang Kan 6.100 Mungkin Saya Sudah Sudah Menebak Waktu 2017 Waktu Indeks 3.000 High 3.000 Low 4.000 Saya Bilang By End Of The Year Setelah Pilgub Jakarta Waktu Itu Dan Purely Because Of Stability Of Politics Stability Of Economy And The Policy Mix Kita Bisa Nembus 5.000 Dan Sekarang Kita 6.000 Jadi Pada Satu Saat Nanti Pertamina Anak Perusahaan IPO Energi Baru Terbarukan Lebih Banyak Terus Lebih Banyak Hospitals Atau Healthcare Company IPO Dan Lebih Banyak Digital Company Yang Juga Selain Bukalapak Nanti Ada Gotu Nanti Ada Bli Bli Dan Lain Sebagainya Fintech Lain Sebagainya Itu Akan Menciptakan Index 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 Sangat Strong Saya Nggak Mungkin Nggak Terlalu Berlebihan Jika Menaksir Bahwa Projected Di 2024 2025 Itu Index Bisa Di 10.000 45% Portfolio Itu Harus Tentang Uang Market Saya Udah Udah Nggak Terlalu Nggak Terlalu Ngikutin Lagi Tapi Saya Ngerti Filosofi Tadi Ellen Nanya Mengenai Pak William Sudhajaya Tapi Waktu Saya Membangun Saratoga Itu Ada Satu Sosok Juga Seperti Warren Buffett Yang I Closely Watch Gimana Caranya Dia Bisa 40 Tahun Kalau Kita Kan Baru 20 Tahun Bisa Memproduce Good Returns Tapi Ini 40 Tahun Warren Buffett Berkshire Hathaway Ini Gimana Caranya Ternyata Kita Dapetnya Pola Hidupnya Dia Pola Hidupnya Dia Itu Yang Looking For Value Sederhana Itu Salah Satu Hal Yang Sangat Penting Seorang Good Investor Itu Sederhana Karena Gimana Karena Kalau Dia Sederhana Pasti He Looking For Value Nah Value Investing Itu Artinya Membeli Sesuatu Yang Harganya Tidak Mahal Tapi Prospeknya Sangat Tinggi Jadi Mungkin Jadi Jangan Pernah Bilang Beli Investasi Itu Murah Tapi Harganya Itu Dan Prospeknya Itu Memiliki Peluang Untuk Capital Appreciation Jadi Nanti kita Tanggal 21 Agustus Kita bisa bahas Lebih Lebih Detail lagi Tapi Waktu Saya membangun Saratoga Sama Pak Edwin Kita Banyak Modeling Apa yang Dilakukan oleh Warren Buffett Dan pada Satu titik Waktu kita Sehabis IPO Dua Tiga Tahun Setelah Itu Banyak Yang Menyebut Bahwa Kita Berkshire Of Indonesia Jadi Kita Banyakkan Sumbernya Kita Membuka Tapi Sekarang Saya Juga Happy Banget Karena Udah Ada Lagi Kita Udah Menelorkan Generasi Berikutnya Dari Good Investor Company Good Investment Company Kayak Northstar Terus Ada Beberapa Lagi Yang Dari Stable Kita Karena Kita Merupakan Generasi Pertama Yang Menjadi Perusahaan Private Equity Dan Setelah Itu Diikuti Oleh Perusahaan Perusahaan Lain Dan They're All Doing Well Sekarang Saya Sangat Bangga Dan Bahagia Dan Inilah Salah Satu Yang Tadi Bahwa We're Not Looking For The Finance Tapi We're Looking For The Sense Of Purpose Dan Sense Of Purpose Ini Semakin Banyak Orang Orang Sukses Semakin Banyak Investor Investor Yang Maju Negara Kita Akan Semakin Sejahtera Itu Yang Harusnya Menjadi Tujuan Kita Bicara Tentang Saratoga Tadi Sebenarnya Saya Mau Nanya Banyak Yang Bilang Saratoga Ini Adalah Berkshire Headway Indonesia Nah Ini Karena Mungkin Tadi Bapak Sempat Mention Juga Karena Filosofi Investasi Pendiri Perusahaan Yaitu Pak Sandiaga Uno Dan Keluarga Kalau Pak Sandiaga Uno Bisa Kasih Sedikit Komen Tentang Saratoga Meskipun Saat Ini Pak Sandiaga Uno Sudah Aktif Di Pemerintahan Mungkin Bisa Cerita Sedikit Tentang Value Dari Saratoga Ini Gimana Bagaimana Saratoga Memilih Portfolio Investasi Tadi Mungkin Sudah Dijelaskan Sedikit Tentang Value Investing Tapi Perusahaan Seperti Apa Yang Saratoga Suka Dan Culture Saratoga Ini Gimana Saratoga Itu Pendekatannya Fundamental Investing Jadi Serupa Dengan Berkshire Hathaway Ini Kita Gak Pernah Stock Picking Tapi Kita Melihat Industri Dan Sektor Secara Boleh Dibilang Sangat Luas Jadi Karena Kita Indonesia Fokus Dulu Kita Sempat Mau Berpikir Southeast Asia Jadi Kita Di Awal-awal Saya Ada Investasi Di Singapura Ada Investasi Di Myanmar Tapi Kita Understand Bahwa Kita Bread and Butter Indonesia Jadi Kita Fokus Saja Di Indonesia Nah Kita Pilih Dulu Awalnya Sektor Sumber Daya Alam Terus Kita Sumber Daya Alam Kita Diversify Ke Sektor Infrastruktur Di Tahun Ke Tujuh Saratoga Kita Diversify Lagi Ke Consumer Goods And Services Jadi Kita Melihat Ekonomi Indonesia Kan Didrive Dari Konsumsi Terutama Konsumsi Rumah Tangga Jadi Kita Harus Aktif Di Perusahaan Yang Memproduce Consumer Goods And Services Tapi Juga Kita Ini Adalah Commodity Ekonomi Jadi Sangat Bergantung Terhadap Bukan Hanya US Dollar Tapi Juga Commodity Base Jadi Kita Investasi Di Sumber Daya Alam Tapi Kita Ingin Mendorong Hilirisasi Daripada Investasi Tersebut Nah Berangkat Dari Situ Kembali Akhirnya Bahwa Kita Mencari Investasi Itu Baliknya Kepada Orangnya Jadi Sebelum Kita Berinvestasi Itu Kita Melihat Who Will Manage It Dan What Sets of Values Yang Mereka Punya Apakah Mereka Share Value Yang Sama Yaitu Value Kerja Keras Kerja Cerdas Kerja Tuntas Dan Kerja Ikhlas Ikhlas Ini Penting Karena Ya You Operate Di Business Bahwa Kadang-kadang Ikhtiar Kita Udah Maksimal Tapi Hasilnya Kan Menentukan Yang Di Atas Jadi Kita Value Itu Kita Tanamkan Kita Menanamkan Focus And Professionals Jadi Orang-orang Di Saratoga Itu Harus Memiliki Bahwa Mereka Mengerti Bahwa Apa Yang Dia Jalankan Itu Adalah Sesuatu Yang Mengemban Amanah Apalagi Kita Dipercaya Mengelola Dana Orang Lain Jadi Sekarang Saya Sudah Meninggalkan Saratoga Lebih Dari Lima Tahun Value Itu Belum Berubah Dan Management Sekarang Yang Sudah Dikelola Profesional I Still Maintain Very Good Relationship Sama Mereka Dan Kalau Sekarang Saya Disuruh Lihat Top Layer Second Layer Sama Third Layernya Saya Udah Ngerti Karakter Mereka Seperti Apa Dan Orang-orang Yang Akan Di Hire Di Saratoga Seperti Apa Bisa Saya Tebak Karena Sistemnya Sudah Terbentuk Jadi Saya Berbahagia Ini Sudah Lima Tahun Lebih Saya Tidak Aktif Di Saratoga Tapi Mereka Masih Continue The Tradition Of Producing Very Good Return For Shareholders Dan Kita Sudah Mulai Beranjak Kepada Teknologi Dulu Waktu Zaman Saya Terlambat Kita Masuk Di Teknologi Tapi Sekarang Kita Sudah Mulai Masuk Secara Lebih Aktif Di Teknologi Kita Sudah Di Healthcare Di Zaman Saya Kita Pertama Kali Branching Into Healthcare Dan Terakhir Yang Sustainable Business Ini Portfolio Companies Kita Kita Dorong Untuk Masuk Sustainability Based Business Gitu Mbak Ellen Terima 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 Banyak Waktunya Yang Sangat Berharga Pak Menteri Santiago Uno Jadi Malam Hari Ini Daging Semuanya Dan Pastinya Kita Masih Looking Forward Untuk Belajar Terus Dari Pak Menteri Tanggal 21 Jam 1 Siang Teman-teman Mohon maaf Tadi saya Salah Sebut Langsung Aja Download Aplikasi Entret Dan Teman-teman Akan Terima Informasinya Di situ Di banner Kita 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 Teman-teman you later, God bless you, bye-bye Selamat malam, Pak Oke, teman-teman semuanya Ya, itu tadi live bersama dengan Pak Sandiaga Uno Saya dedikan, teman-teman Ya, meskipun Pak Sandiaga Uno-nya udah live, boleh ditulis di sini dong, teman-teman Thank you, Pak Sandiaga Jadi, sebagai satu apresiasi, terima kasih Pak Menteri boleh ditulis di situ Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini ya Buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini nanti tanggal 21 Agustus jam 1 siang, ayo ikut seminar di M-Tread langsung aja download aplikasinya sekarang dan di situ ada banner-nya, jadi teman-teman bisa langsung ikutin di situ ya, langsung aja download aplikasi M-Tread ya jadi gak usah ke web lagi, gak apa-apa pasti langsung dapat gratis kok itu Terima kasih semuanya, sehat selalu malam hari ini, dan salam semangat hari kemerdekaan, tetap semangat tadi yang galau tentang Bukalapak itu ada di mention juga ya sama Pak Sandiaga bahwa kita mesti juga ke depan ada portfolio di sektor teknologi pastinya ada diversifikasi dan juga ada pembatasan risiko jangan cuma fokus dalam jangka pendek saja karena dalam jangka pendek pasar saham seperti voting machine namun dalam jangka panjang pasar saham merupakan waiting machine demikian pesan dari Benjamin Graham saya Ellen May dan terima kasih banyak sekali lagi buat tim dari Pasan Diaga Uno dari Kementara Craft ya, dan juga buat teman-teman semuanya selamat malam besok kita off Instagram live off di play ulang aja Instagramnya malam hari ini dan kita ketemu lagi hari Rabu di Morning Briefing M-Tread klik link di bio untuk tanya-tanya tentang join VIP user M-Tread salam profit bye-bye kerja keras kerja tuntas kerja keras kerja ikhlas dengan penuh amanah bye-bye jangan lupa download aplikasi M-Tread di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang terima kasih telah menonton! selamat menikmati terima kasih telah menonton! selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.